Halo Tribuners, kembali lagi dalam Tribun Jogja Update bersama saya Pris Karuri. Hubungan Polandia dengan Ukraina semakin memanas. Bahkan kini Warsawa memiliki cara balas dendam kepada negara yang dipimpin oleh Volodymyr Zelensky tersebut. Balas dendam itu dilakukan dengan cara menggagalkan negara barat yang hendak mengirim bantuan senjata untuk Ukraina. Hal tersebut disampaikan oleh politisi Polandia Selawomir Mensen melalui akun Twitternya pada Senin 18 September. Ia menyerukan Warsawa harus melakukan tindakan balas dendam kepada Ukraina. Mensen menyarankan pemerintah Polandia harus melarang transit senjata barat ke Ukraina. Ada pun hal itu buntut dari masalah ekspor dan impor produk seperti sayur serta buah-buahan. Diketahui sebelumnya, Perdana Menteri Polandia, Matthius Morawieke, menyebut Ukraina mengganggu industri pertanian di Warsawa. Ia menekankan bahwa Warsawa tidak akan membiarkan gandum murah Ukraina memanjiri pasar Polandia. Selain itu, Warsawa menganggap struktur pertanian di Ukraina sangat berbeda dengan Polandia dan Uni Eropa. Dengan kondisi ini, Polandia semakin khawatir jika Ukraina diterima menjadi anggota NATO. Warsawa ketakutan jika sektor pertanian Ukraina akan menjadi ancaman tersendiri. Demikian berita terkini terkait Polandia yang balas dendam ke Ukraina dengan menghalangi negara barat untuk kembali mengirim bantuan senjata ke Kiev. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.